hai 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 ini proses pembuatan hoax untuk transitar nilai berbicara 5000 m dari produk itu s ini proses Hai 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 salam 2022 dan sukses untuk dunia salam dari Mr. X seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia RF baik perekaan dan sobat-sobat di dunia RF ketemu lagi sama Mr. X dan pada kesempatan ini Mr. X sedikit akan mereview tentang modul driver untuk power amplifier 5000W yang digunakan untuk transmitter stereo 5000W dari produk Mr. X dimana transmitter stereo 5000W FM PRC500 dari produk Mr. X ini Mr. X produksikan untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X yang berada di negara Meksiko atau negara bagian Amerika Utara sekali lagi Mr. X mengucapkan thank you very much terima kasih banyak atas kepercayaan yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. X baik produk power power amplifier FM maupun transmitter-transmitter FM baik perekaan dan sobat-sobat di dunia RF sekilas dari sistem modul 5000W yang digunakan untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 dari produk Mr. X dimana untuk sistem modulnya Mr. X menggunakan 6 buah modul PA1000W yang menggunakan BLF188XR nah seperti inilah sekilasnya jadi setiap 2 buah modul PA di combiner jadi membutuhkan 3 buah splitter dengan sistem 1 input 2 output dan 1 buah splitter dengan sistem 1 input 3 output baik perekaan dan sobat-sobat di dunia RF karena sistem modul power amplifier untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 dari produk Mr. X menggunakan 6 buah modul PA1000W sehingga membutuhkan RF input yang cukup besar berkisaran diantara 18 hingga 25 Watt sehingga membutuhkan modul driver karena output RF dari PRL produk Mr. X hanya berkisar di 10 Watt jadi untuk sistem modul power amplifier dibutuhkan modul driver baik perekaan dan sobat-sobat di dunia RF sedangkan untuk sistem splitter seperti ini splitter 1 input 2 output yang berfungsi sebagai splitter dari 6 buah modul PA1000W jadi 3 buah splitter yang digunakan sedangkan untuk input dari 3 buah splitter digunakan 1 buah splitter dengan sistem 1 input 3 output untuk pengukuran splitter dari produk Mr. X baik langsung aja Mr. X ukurkan sesuai dengan frekuensi yang dimintakan oleh dari reseller Mr. X minta diset di frekuensi 101,9 oke kita oke strike ukurkan inilah hasil pengukuran dari SWR analyzer oke kita akan lihat tampilan untuk sistem grafiknya ini sistem grafik untuk sistem splitter dengan sistem 1 input 2 output baik berharga sobat-sobat di dunia rap sekarang Mr. X akan mengukur splitter dengan sistem 1 input 3 output dari produk Mr. X dari produk Mr. X jadi 100% di transmitter stereo 5000 Watt FM untuk sistem modul-modul nya 100% menggunakan dari produk Mr. X baik langsung aja kita ukur dengan SW analyzer untuk sistem splitter 1 input 3 output sesuai dengan frekuensinya 101,9 oke kita lihat hasil pengukurannya hasil pengukurannya frekuensi 101,9 sekarang kita akan lihat dari sistem grafik hasil sistem grafik merupakan splitter dengan sistem 1 input 3 output dari produk Mr. X baik warga-wara yang sobat-sobat di dunia rep sekarang Mr. X akan langsung memuji tentang modul driver untuk power amplifier 5000W yang digunakan di transmitter stereo 5000W FM versi 500W dari produk Mr. X nah inilah sekilas wajah dari sistem modul driver dimana untuk sistemnya Mr. X menggunakan sistem push full menggunakan RD 15 2 buah sudah dilokasi dengan sistem low-pass filter baik untuk sistem PLL sudah Mr. X programkan sesuai dengan brand dari reseller Mr. X ini brand Meksiko langsung saja Mr. X test untuk sistem modul driver nah ini sudah Mr. X programkan dengan brand mereka FM 5000W stereo ini sistem modul PA itu sistem modul driver dari VL nah ini di 101,9 output dari VL 10W nah ini output dari modul driver nya berkisar 28W tegangan purus supply 12,8V ampere 4,3V itulah sekilas untuk sistem modul driver untuk power amplifier 5000W yang digunakan di transmitter stereo 5000W FM per C500 dari produk Mr. X untuk sistem modul PA 1000W ini proses assembling juga proses assembling PLL baru pemasangan IC untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X minta 10 unit untuk reseller Mr. X yang berada di negara Vero sini udah siap 1,2,3,4,5,6 7,8,9 satu lagi diproses baik untuk sistem modul PA 1000W yang digunakan di modul power amplifier 5000W untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500W dari produk Mr. X dimana untuk sistem modul PA 1000W nya Mr. X menggunakan BLF 188XR 188XR 100% original 100% untuk mousepad nya yang Mr. X gunakan di BLF 188XR 100% original jadi mousepad nya 1% original BLF 188XR nah ini untuk sistem modul serikutnya lagi proses assembling oke buat rakan-rakan dan sobat-sobat di DuniaRF itulah sekilas info tentang pengujian untuk modul driver untuk power amplifier 5000W yang digunakan di transmitter stereo 5000W FM versi 500W dari produk Mr. X sedangkan untuk transmitter nya lagi proses assembling di workshop Mr. X yang satu lagi baik berkeran dan sobat-sobat di DuniaRF perkata dari Mr. X tidak lupa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk DuniaRF dan terima kasih terima kasih untuk reseller dari Meksiko salam dari Mr. X seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk DuniaRF ini di workshop Mr. X proses assembling untuk power 5000W FM untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500W dari produk Mr. X dimana untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500W dari produk Mr. X Mr. X produksi untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X yang berada di Meksiko atau negara Amerika bagian utara ini sistemnya dari dua buah modul TS Reward di combiner karena sistemnya menggunakan enam buah modul PA 1000W jadi setiap dari output dari combiner tiga output dari combiner masuk ke tiga input dari sistem combiner nanti disininya sistem lopas filter ini hasil pengukurannya sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. X 101,9 MHz hasil penukurannya dengan SOR analyzer hasil 101,9 kita coba lihat grafiknya sempurna inilah lagi proses assembling modul power amplifier 5000W untuk transmitter Strio 5000W FM versi 500 dari produk Mr. X di mana transmitter ini diproduksi untuk memenuhi permintaan dari rice seller Mr. X yang berada di negara Meksiko atau negara Amerika Baling baik kerekan dan sobat-sobat di dunia Erek itulah sekilas info kegiatan di workshop Mr. X salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia Erek salam dari Mr. X seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia Erek baik kerekan dan sobat-sobat di dunia Erek ketemu lagi sama Mr. X dan pada kesempatan ini di workshop Mr. X sedang proses perakitan atau assembling power amplifier untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series dari produk Mr. X inilah untuk sistem modul power amplifier dimana untuk sistem modul power amplifier menggunakan 6 buah modul PAS reward dengan sistem di kompainer sedangkan untuk bagian funnel belakangnya seperti ini wajahnya untuk check audionya Mr. X menggunakan jack cannon AC on saklar AC on dan lane AC input konektor output RF atau konektor antena Mr. X menggunakan konektor flank 7x8 ini fan bagian untuk pendingin dari sistem modul PA untuk panel bagian depannya transmitter stereo 5.000 5.000 fm versi 5.000 new series dari produk Mr. X ini sistem modul PA nya ini modul driver nya kombiner sistem 1 input 3 output yang berfungsi sebagai 3 input splitter untuk 6 buah modul PA seribuat dimana setiap 2 modul PA seribuat di kombiner jadi menggunakan 3 buah kombiner dari 3 output kombiner di kombiner lagi dengan sistem kombiner 3 input 1 output ini lopas filter DC coffler yang berfungsi untuk sensor agar power dari modul PA bisa dikontrol oleh LCD PLN karena sistem di bawah bagian modul PA ini switching di bagian bawah ini switching dan juga PLN nya juga ada di bagian bawah dari modul PA seribuat PLN yang mister gunakan PLN RC 500 dari produk mister baik berkaran yang sobat-sobat di dunia rep itulah sekilas info tentang proses perakitan atau assembling untuk power amplifier 5000W untuk transmitter streo 5000W FM versi 500 news dari produk mister X dimana transmitter ini mister X produksi kan atau assembling kan untuk memenuhi permintaan dari reseller mister X yang berada di Meksiko atau negara Amerika bagian utara baik berkata sobat-sobat di dunia rep kita sekilas info kegiatan proses assembling power amplifier 5000W untuk transmitter strio 5000W dari produk mister X dari kata dari mister tidak lupa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia rep salam satu jari dari mister salam 2022 dan sukses untuk dunia rep baik berkata sobat-sobat di dunia rep ini sekilas proses perakitan atau assembling untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series dari produk mister X ini bagian dari power supply di sistemnya di bawah modul PA dimana mister menggunakan switching 48V 4 buah yaitu 48V 60A jadi totalnya 48V 240A dan ini switching 12V 5A yang berfungsi sebagai switching atau power supply dari PLL dan modul driver ini modul PA nya istri menggunakan 6 buah palet 1000W yang menggunakan MOSFET BLF 188XR ini splitter dengan sistem 1 input 3 output yang berfungsi untuk sebagai 3 splitter untuk 6 buah modul PA 1000W di setiap 2 buah modul PA 1000W di combiner 3 output di combiner di combiner dengan menggunakan sistem combiner 3 input 1 output lockbox filter DC coppler ini wajahnya untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 news series dari produk history baik berkataan yang suka sobat video nerep ikhlas ikhlas tentang proses perakitan atau sampling transmitter stereo 5000W FM versi 500 news series dari produk Mr. Egg dimana untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 news series ini Mr. Egg produksikan atau assembling untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. Egg yang berada di negara Mexico atau negara bagian Amerika utara dan sekali lagi Mr. Egg mengucapkan thank you terima kasih banyak atas kepercayaannya yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. Egg baik produk power amplifier FM maupun transmitter transmitter stereo FM air kata dari Mr. Egg salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia air salam dari Mr. Egg seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia air baik berkata-kata yang sobat-sobat di dunia air F ketemu lagi sama Mr. Egg dan pada kesempatan ini Mr. Egg akan mereviewkan atau mengupas dua buah produk dari Mr. Egg salah satunya transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro dan transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series baik berkata-kata dan sobat-sobat di dunia air langsung aja Mr. Egg sedikit mereviewkan atau mengupas tentang transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro dimana di video sebelum-sebelumnya Mr. Egg sudah pernah mengupas tentang transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro baik rakan-rakan dan sobat-sobat di dunia air app untuk transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro untuk saat ini untuk sistem LCD sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. Egg minta menggunakan LCD warna biru dimana di transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro sebelumnya untuk LCD menggunakan LCD warna hijau tapi pada kesempatan ini berdasarkan permintaan dari reseller Mr. Egg minta di warna biru baik rakan-rakan yang sobat-sobat di dunia air app dimana untuk transmitter tipe pro merupakan tipe slim dari produk Mr. Egg baik rakan-rakan sobat-sobat di dunia air langsung aja sedikit Mr. Egg mereview atau mengupas kembali tentang transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro dari produk Mr. Egg dimana untuk sistem PLL Mr. Egg menggunakan PLL versi 500 dari produk Mr. Egg dan juga tidak lupa Mr. Egg selalu menyarankan kepada array seller maupun customer Mr. Egg yang telah menggunakan atau membeli produk PLL dari Mr. Egg baik PLL versi sebelumnya atau versi terbaru versi 500 Mr. Egg sarankan untuk bagian VCO VCO dan cut encoder agar ditutup atau sleding seperti ini menggunakan element sync tujuannya agar VCO dari PLL dan encoder stereo bisa bekerja maksimal tanpa gangguan induksi dari sistem modul RF jika PLL digunakan dalam satu box seperti ini baik baik warna sobat di dunia Arab sedangkan untuk sistem switching dari transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro dari produk Mr. Egg untuk switching dari modul PA 2000 Mr. Egg menggunakan switching 48V 48A 2 buah jadi totalnya 48V 8A 80A dan untuk sistem switching PLL Mr. Egg menggunakan switching 12V 5A baik untuk sistem pan di bagian modul PA di bagian depannya Mr. Egg menggunakan pan 48V 9C yang berfungsi mendingin bagian hashing dari modul PA 2000 dan di bagian belakangnya di bagian modul PA Mr. Egg menggunakan 2 buah pan 48V 9C speed yang berfungsi membuang awap panas sedangkan bagian belakang switching Mr. Egg menggunakan 1 buah pan 48V 9C speed baik kerekerekan dan sobat-sobat di dunia RF sedangkan untuk sistem modul PA Mr. Egg menggunakan modul PA 1000W 2 buah dengan menggunakan BLF 188 XR 100% original ini sistem splitter dari produk Mr. Egg combiner lopas filter serta DC koppler yang berfungsi sebagai sensor agar output dari sistem modul PA bisa dikontrol oleh LC protection atau dari program PA ini untuk sistem modul 100% dari produk Mr. Egg ini bagian panel wajah panel depannya seperti ini transmitter stereo 2000W FM versi 500 pro sedangkan bagian belakangnya seperti ini untuk sistem jack audio RL Mr. Egg menggunakan jack cannon untuk input jack input input MPX Mr. Egg menggunakan jack PNC LAN AC input ini bagian connector RF output atau antena Mr. Egg menggunakan connector DN baik warna rakan yang sobat di dunia RF seperti biasa untuk produk produk dari Mr. Egg baik produk power amplifier FM maupun transmitter transmitter FM seperti biasa semuanya sudah dilengkapi dengan sistem sistem protection yaitu protection temperature atau overhead untuk sistem protection atau temperature produk Mr. Egg menggunakan 2 buah sistem sensor thermostat dan NTC mounting dan juga sudah dilengkapi dengan sistem protection reflect atau PSWR dan protection over input atau power maksimal baik warga-rakan dan sobat-sobat di dunia itulah sekilas tentang transmitter stereo 2000W FM versi 500 pro dari produk Mr. Egg baik sekarang kita langsung ke transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series dari produk Mr. Egg yang berada di produksi atau assembling untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. Egg yang berada di Mexico atau negara Amerika bagian utara sedangkan untuk transmitter stereo 2000W FM versi 500 pro Mr. Egg produksi atau assembling juga untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. Egg yang berada di benua Amerika selatan baik kerekan dan sobat sobat di dunia RF baik untuk sistem dari transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series ini untuk bagian funnel bawahnya ini terdapat bagian power supply atau switching switching dan PLL yang digunakan di transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series baik untuk switching yang Mr. Egg gunakan untuk modul sistem modul PA 5000W nya Mr. Egg menggunakan 4 buah switching 48V 60A jadi totalnya 48V 240A sedangkan untuk switching PLL dan driver Mr. Egg menggunakan switching 12V 5A seperti ini wajah bagian panel bawahnya ini sistem fuse atau switching untuk safety pengaman dari sistem modul di transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series disini ada keterangannya palet 1 2 3 4 5 6 sistem pan dan PLL driver ini fuse baik warga sobat sobat di dunia RF langsung kita ke bagian panel atasnya bagian panel atasnya merupakan sistem dari modul modul PA yang digunakan di transmitter stereo 5000W FM versi 500W serius ini nantinya ditutup seperti ini untuk sistem splitter ini splitter dengan sistem 1 input 3 output dan bagian output nya ini combiner juga ditutup seperti ini ini combiner dengan sistem 3 input 1 output baik warga-rakan yang sobat sobat di dunia untuk sistem modul PA di power amplifier nya untuk transmitter stereo 5000W FM versi 500 new series ini untuk sistem modul PA nya Mr. X menggunakan 6 buah modul PA 1000W dengan menggunakan BLF 188SR 100% original dan 1 buah modul driver dimana untuk sistem modul driver Mr. X menggunakan sistem pushful dengan menggunakan 2 buah RD 15 dimana untuk modul PA 5000W ini Mr. X menggunakan 6 buah modul PA 1000W jadi membutuhkan RF input yang cukup besar 15 hingga ke 25W jadi jika digunakan dari output PL maka tidak mampu untuk mendorong input dari 6 buah modul PA 1000W sehingga membutuhkan gripper 1 buah modul driver ini modul driver nya sistem pushful 2 buah RD 15 masuk ke sistem splitter dengan 1 input 3 output untuk 3 splitter yang berfungsi untuk 6 modul PA 1000W dimana setiap 2 buah modul PA di combiner di combiner 2 buah jadi membutuhkan 3 combiner jadi 3 output combiner dimasukkan ke combiner dengan sistem 3 input 1 output lopas filter dan DC cobbler yang berfungsi sebagai sensor agar output dari modul PA bisa dikontrol oleh LCD yang sudah dikontrol dengan sistem program PLL baik warga dan sobat sobat di dunia untuk wajah panah depannya seperti ini menggunakan LCD warna biru karakter 4x20 dan bagian belakangnya seperti ini AC on untuk chat audionya Mr. X menggunakan chat cannon RL nah ini LAN AC input untuk konektor output RF atau konektor antena Mr. X menggunakan konektor flank 7x8 baik untuk sistem pan di bagian depan dari modul PA Mr. X menggunakan 3 buah pan 48V 14x speed yang berfungsi mendinginkan bagian hashing dari modul PA sedangkan di bagian belakangnya Mr. X menggunakan 3 buah pan 48V 12x yang berfungsi membuang hawa panas dari sistem modul PA baik para kalian yang sobat-sobat di dunia app sekarang langsung aja Mr. X akan programkan sesuai dengan brand dari reseller Mr. X yaitu e-prod teknologi mungkin ini bahasa dari Meksiko 5000W stryo FM versi 500 sekarang Mr. X akan coba program untuk fuse bagian pan Mr. X copetkan agar tidak berisik sekarang kita akan on AC konekkan sistem point untuk sistem programnya dari VLL sudah Mr. X hancangkan sekarang Mr. X on posisi LCD blank karena belum diprogramkan sekarang Mr. X akan programkan oke kita tunggu programnya komplit oke programnya komplit sekarang Mr. X akan copetkan sistem program dari test point di PLL dan kita akan lihat tampil LCD nya sesuai dengan brand mereka oke kita akan mencari oke ini sudah lock di frekuensi 100 nanti di pengujian kita akan menguji di frekuensi 101,9 mhh oke kita akan set frekuensi nya dulu 101,9 101,9 oke tunggu sampai lock sekarang ada lock masuk ke menu menu berikutnya ini sistem audio mono stereo ini sistem power charge tentu saat ini belum bisa di charge karena sistem output RF nya belum Mr. X connect kan ke antena atau dan ini sistem protection reflect atau PSUR tinggal di setting jika kita set di 2 watt begitu reflect nya 2 watt akan terjadi protect PSUR ini protect power maksimal tinggal di setting selanjutnya kita setting di 5000 watt begitu power nya melebih 5000 akan terjadi protect over input ini temperature yang menggunakan sistem sensor NTC mounting bisa di setting jika kita setting di 35 derajat sejus maka jika melebihi 35 derajat sejus akan terjadi protect powerhead atau temperatur oke Mr. X matikan lagi hidupkan lagi ini brand mereka support teknologia oke oke dan sobat-sobat di dunia ad sekilas tentang review dari for Mr. X yaitu transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dan transmitter stereo 2000 FM versi 500 pro baik barang-barang dan sobat-sobat di dunia F itulah sekilas info tentang produk-produk dari Mr. X sekali lagi Mr. X mengucapkan terima kasih thank you very much kepada reseller-reseller Mr. X yang telah mempercayai menggunakan produk-produk dari Mr. X baik produk-produk power-power amplifier FM maupun transmitter transmitter FM seperti biasa jangan lupa terus update-update dari produk Mr. X dan jangan lupa juga terus update video pengujian tentang transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk-produk air kata dari Mr. X salam satu jarinya salam 2022 and sukses untuk dunia airatnya salam dari Mr. X seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 and sukses untuk dunia airat baik buah rakan-rakan dan sobat-sobat di dunia airat ketemu lagi sama Mr. X dan pada kesempatan ini Mr. X sedikit akan mereview dan mengetes transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X dimana untuk transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X ini Mr. X produksi untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X dari negara Mexico atau negara Amerika bagian utara baik dan sobat-negara dan sobat-sobat di dunia rep sekilas wajah dari transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X dimana di video-video sebelumnya Mr. X sudah sedikit mereview tentang transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X dimana di transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series ini untuk sistem modulnya Mr. X menggunakan 6 buah modul PA 1000 watt dengan sistem di kombiner seperti ini wajah tampil sistem modulnya dan ini merupakan modul driver dimana untuk sistem modul driver Mr. X sistemnya push full 2 buah RD 15 splitter dengan sistem 1 input 3 output yang berfungsi sebagai 3 input dari splitter untuk 6 modul PA 1000 watt jadi sistemnya 2 buah modul PA di kombiner 3 output kombiner di kombiner dengan sistem 3 input 1 output lopas filter dan DC coupler baik keluarga-rakan yang sobat-sobat di dunia web itulah sekilas wajah tampilan di bagian funnel atasnya di transmitter strio 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X bag untuk bagian funnel bawahnya seperti ini tampilannya mana untuk sistem bagian funnel bawahnya merupakan switching dan PLL dimana untuk switching untuk modul power amplifier 5000 wattnya Mr. X menggunakan 4 buah switching 48V 60A jadi totalnya 48V 240A dan 1 buah switching 12V 30A yang berfungsi sebagai switching untuk PLL dan untuk modul driver yang Mr. X gunakan baik berkeren dan sobat-sobat di D-Rap sedangkan untuk sistem switching dari transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X dimana untuk sistem switching nya disini ada sistem bypass 1 jadi jika untuk efisiensi tinggal di bypass saja jadi jika di bypass 1 sistem switching maka yang digunakan 3 buah switching dan 1 di bypass dan ini merupakan sistem fuse screen pengaman untuk sistem setiap modul palet 1000 watt baik berkeren yang sobat-sobat di D-Rap untuk sistem panel belakangnya seperti ini untuk jack audio Mr. X menggunakan Canon jack dan ini saklar on lane AC dan untuk sistem RF output atau konektor antena Mr. X menggunakan konektor flank 7x8 baik berkeren dan sobat-sobat di dunia RF itulah sekilas tentang transmitter stereo 5000 FM versi 500 news series dari produk Mr. X dimana untuk transmitter stereo 5000 FM versi 500 news series ini Mr. X produksikan untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X yang berada di negara Mexico atau negara bagian Amerika utara baik sedangkan untuk sistem pan di bagian depan Mr. X menggunakan 3 buah fan 4 cm 48V hex speed yang berfungsi meninginkan dari sistem modul power amplifier di transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X sedangkan untuk bagian belakang Mr. X menggunakan 3 buah 48V 12 cm hex speed yang berfungsi membuang hawa panas dari sistem modul power amplifier yang digunakan di transmitter stereo 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X baik keluarga-rakan yang sobat-sobat di dunia Arab dan dalam pengujian nanti Mr. X menguji di frekuensi 101,9 MHz sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. X dan Mr. X nanti akan menguji di output berkisar di 4500 4600 hingga 4800 Watt dalam pengujian nanti seperti biasa Mr. X hanya menggunakan sebuah dummy load menggunakan sebuah dummy load dan untuk Watt meter yang Mr. X gunakan Watt meter digital dengan elemen yang Mr. X gunakan 10 kilo yang bekerja di frekuensi 50 hingga 125 MHz oke kita akan cek sesuai dengan elemen 10 kilo pek berkerekan dan sobat-sobat di dunia rep pek berkerekan dan sobat-sobat di dunia rep sekarang Mr. X akan mem-bypass dari sistem power supply ini bypass Mr. X akan bypass satu buah power supply karena ampere di workshop Mr. X masih kecil jadi Mr. X bypass kan pek langsung aja Mr. X tes kan sekarang sekelarnya Mr. X on kan ini train mereka waktu terpisah 450 450 4500 watt 4600 kian 4600 kian baik keluarga-rekan dan kobat-kobat di dunia rep telah sekilas pengujian dari transmitter Strio 5000 Watt versi 500 new series dari produk Mr. X dimana Mr. X mengetes di frekuensi 101,9 MHz sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. X sekuensi 101,9 MHz 4600 kian baik di dunia rep itulah sekilas pengujian tentang transmitter Strio 5000 FM versi 500 new series dari produk Mr. X dan sekali lagi Mr. X mohon maaf dalam pengujian tidak bisa terlalu lama karena Mr. X menguji menggunakan sebuah damilut dan juga di workshop Mr. X ampernya masih kecil dan dalam pengujian ini juga Mr. X sistemnya membifas satu buah switching jadi yang digunakan tiga buah switching baik keluarga sobat-sobat di dunia rep sekali lagi buat reseller Mr. X Mr. X mengucapkan terima kasih thank you very much atas kepercayaan yang telah menggunakan dari produk-produk Mr. X baik produk power amplifier FM maupun transmitter FM langsung aja kita ujikan lagi nah ini brand mereka 4500 hampir 4600 salam dari Mr. X seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 and sukses untuk dunia rep big program yang sobat-sobat di dunia rep sekarang di workshop Mr. X untuk mempersiapkan proses packing untuk proses pengiriman transmitter Strio 5000 FM versi 500 5.00 news series pihak DHL setelah proses assembling di mana di video-video sebelumnya Mr. X telah update tentang proses perakitan atau assembling di workshop Mr. X untuk transmitter Strio 5000 FM versi 500 news sampai ke proses pengujian sekarang masuk ke tahap proses pengiriman sekarang proses untuk packing barang sekilas wajahnya seperti inilah wajah transmitter Strio 5000 FM versi 500 news series dari produk Mr. X ini wajah panel depannya posisi sampingnya bagian atas dan samping dan bagian panel belakang untuk konektor antenna atau RF out Mr. X menggunakan konektor flank 7x8 ini LAN AC input LAN audio RL yang bisa kelar AC on 3 bopan yang berfungsi sebagai untuk membuang hawa panas dari sistem modul yang digunakan di transmitter Strio 5000 FM versi 500 news series dari produk Mr. X dimana transmitter Strio 5000 buat FM versi 500 news series ini Mr. X produksikan atau assembling untuk memenuhi permintaan dari reseller yang berada di negara Meksiko atau negara Amerika Batia Notara sekali lagi dari Mr. X mengucapkan thank you terima kasih banyak to reseller buat reseller Mr. X yang berada di negara Meksiko tes kepercayaannya yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. X baik power-power amplifier maupun transmitter-transmitter FM seperti biasa salam satu jarinya salam 2022 dan sukses untuk dunia dan jangan lupa nantikan produk-produk terbaru dari Mr. X selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih